Jumat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini renungan kita terambil dari ulangan pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14 Sebelum kita membaca dan merendungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami memahami dan mengerti firman Tuhan yang tertulis ini Seperti yang kau maksudkan Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin Jumat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan dan Umatnya Teks yang akan kita baca dari ulangan pasal 9 ayat 6 sampai 8 saja Jadi ketahui lah bahwa bukan karena jasad-jasamu Tuhan Allah mau memberikan kepadamu negeri yang baik ini Untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengguk Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allah mu gusar di padang gurun Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini Kamu menentang Tuhan Di horep kamu membuat Tuhan gusar Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu Jemaat di dalam kitab ulangan ini Musa menceritakan kembali peristiwa perjalanan Umat Tuhan dari Mesir sampai ke tepi sungai Yordan Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian Dan ini adalah batas Musa bersama dengan bangsa Israel Karena Tuhan tidak menginginkan Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian Mengapa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berseru ke bukit batu agar keluar air Sesuai permintaan bangsa Israel Musa justru memukul bukit batu itu dua kali dengan tongkatnya Di sini Musa tidak mengindahkan perintah Tuhan Bilangan 20 ayat yang ke-11 Atas tindakan ini Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak percaya kepada aku Dan tidak menghormati kekudusanku Di depan mata orang Israel Itulah sebabnya kamu tidak akan membuat Jemaat ini masuk ke tanah Ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka Bilangan 20 ayat yang ke-12 Itulah sebabnya Musa mengingatkan generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian Bahwa perjalanan mereka selama ini disertai oleh Tuhan Karena ada ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya Dimulai dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Dari Yaakublah Tuhan memberi nama Israel kepada umatnya Yang pertama, Tuhan menyertai perjalanan umatnya Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 Jemaat, Musa mengingatkan bahwa negeri yang akan mereka masuki dan duduki itu Bukan hasil jari lelah dan jasa-jasa mereka Tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada mereka Sesuai dengan perjanjian Jadi apa yang dinikmati oleh bangsa Israel itu oleh karena Tuhan semata-mata Mengapa Musa mengingatkan hal ini kepada bangsa Israel Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan Mereka ini angkuh dan sombong Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Oleh karena itu Musa berkata Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan alamu gusar kepada kamu di padang gurun Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini Kamu menentang Tuhan Bangsa ini memang suka melanggar perjanjian Dan selalu mengeluh tidak puas dengan apa yang telah Tuhan memberikan kepada mereka Yang kedua Tuhan mengingatkan perjanjian dengan umatnya Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 Di dalam ayat 9 sampai 11 Musa menceritakan bahwa Dia selamat 40 hari, 40 malam Tinggal di Gunung Sinai Dan Tuhan memberinya dua lebatu yang ditulisi Cari Allah sendiri Ayat yang ke-10 Yang berisi segala firman yang diucapkan Tuhan Tapi kemudian Musa naik lagi untuk kedua kalinya ke Gunung Sinai Mengapa? Sebab dua lebatu pertama yang berisi hukum Allah Yang ditulis oleh jari Allah Dilempar oleh Musa dan dipecahkan di kaki Gunung Sinai Keluaran 32 ayat yang ke-19 Karena umatnya yaitu nenek moyang Mereka melanggar perjanjian dengan membuat anak lembu emas Jemaat padahal sebelumnya Tuhan berpesan Dalam keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 Demikian bunyinya Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali Dan membawa kamu kepada aku Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dan dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Jemaat Kita melihat disini betapa Allah itu sangat mengasih umatnya Yang dibujudkan dengan ikatan perjanjian Antara Tuhan dengan bangsa Israel Biasanya ikatan perjanjian dibuat oleh yang lemah kepada yang kuat Dan yang berkuasa Tapi disini Tuhan yang berinisiatif Yang ketiga Tuhan mengingatkan umatnya Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 Musa mengingatkan bahwa ketika nenek moyang mereka di Horeb Pada saat itu Musa berada di puncak gunung Sinai Selama 40 hari 40 malam Bertemu dengan Tuhan Dan Tuhan menulis perjanjian di Loh Batu Tapi sebelum Musa turun gunung Sinai Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel membuat patung anak lembu emas Dan menyembahnya sebagai Allah Dan mengatakan bahwa Allah inilah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir Inilah yang membuat murka Allah yang menyala-nyala atas Israel Dan pada waktu itu Tuhan mau memusnahkan mereka Oleh karena itu Musa juga marah Dan dia memecahkan dua Loh Batu itu Dan mengambil anak lembu yang dibuat mereka itu Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus Kemudian ditaburnya ke atas air Dan disuruhnya diminum oleh orang Israel Keluaran 32 ayat yang ke-2 Oleh karena itu Musa mengingatkan bangsa Israel Yang sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian Bahwa Allah marah atas perilaku nenek moyang mereka Yang dan menulahinya Dan Tuhan berkata kepada Musa Bahwa dia tidak akan memimpin mereka lagi Tapi malekat yang akan diutus oleh Tuhan yang akan memimpin mereka Disini Musa mengingatkan kepada umat Tuhan Bagaimana dia memohon dengan sangat agar Tuhanlah yang memimpin Kalau tidak Musa tidak akan mau bergerak dan berjalan memimpin umat Allah Dan Tuhan memenuhi permintaan Musa Bahwa Tuhan akan berjalan dan menuntun mereka kembali Masuk ke tanah perjanjian Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Musa mengingatkan bahwa akibat tindakan nenek moyang mereka itu Alam murka dan tidak melupakan kesalahan yang telah mereka lakukan Dan kalau nanti mereka memasuki tanah kanan itu Oleh karena Tuhan mengasihi nenek moyang mereka Bukan karena dalam diri mereka ada yang baik Itulah sebabnya bangsa Israel Yaitu generasi yang sekarang ini Tetap ada oleh karena telah kasih sayang Tuhan Selamat menikmati kasih korunnya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan jadilah saksinya bagi gereja dan dunia Tuhan Yesus Kristus memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus terima kasih karena engkau sudah menolong kami mengerti firmanmu Dan biarlah kami taat kepada firmanmu Biarlah kami taat kepada peraturanmu Dan hidup bersama dengan engkau selalu Karena kami ini milikmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!